Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar teman teman ketemu lagi ya hari ini bareng Nanang nah hari ini kita mau bahas bagaimana cara belajar untuk ujian Cisco Router dan Switch ya untuk ujian CCNA CCNP atau CCIE tapi sebelum lanjut buat kamu yang belum subscribe di klik dulu ya tombol subscribe nya agar channel ini semakin berkembang nah bagaimana cara belajar sebenarnya untuk ujian Cisco ini ya baik itu CCNA kemudian CCNP dan CCIE nah yang jelas ujian ini butuh waktu ya butuh komitmen kamu ya jadi yang pertama itu kamu harus bikin komitmen bahwa kamu akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi ujiannya dan kamu persiapkan apa saja yang diperlukan ya dan juga nikmati prosesnya jadi belajar itu jangan terpaksa jadi belajar itu harus dengan gembira dengan senang hati dengan enjoy seperti itu nah yang kedua itu kamu coba investasikan ya buat satu lab dengan perangkat fisik ya router dan switch Cisco ya kamu bisa cari di marketplace ya di Tokopedia di Bukalapak atau di Shopee ya router bekas dan switch bekas ya di mana perangkat-perangkat itu masih berfungsi dengan baik namun harganya murah ya jadi kamu bisa mencoba langsung perangkat aslinya sehingga kamu merasakan know seperti ini kalau kita mengkonfigur perangkat router dan switch yang sungguhan yang fisik seperti itu ya jadi kamu investasi mulai dengan satu atau dua switch seperti itu dan kalau kamu punya budget kamu bisa tambah lagi dengan router dan yang lainnya ya nah yang berikutnya kamu juga siapkan software simulator ya untuk Cisco switch dan router seperti paket Tracer GNS3 maupun FNG ya kamu bisa download dari internet software-software simulator ini jadi walaupun kamu tidak punya perangkat fisiknya kamu bisa mencoba at least di simulator nah yang berikutnya itu kamu harus nonton video-video tutorial tentang CCNA kemudian CNP dan CCIE ya yang banyak di internet ya ada dari CBT Nuggets kemudian dari Linda kemudian ada IDProTV ada Widemy dan lain-lainnya jadi dengan kamu menonton video-video tutorial ini diharapkan kamu bisa menyerap materi-materi tentang ujian maupun tidak hanya ujian tapi kamu paham bagaimana menggunakan router dan switch tersebut nah ini yang paling penting ini kamu harus bikin jadwal ya nah mungkin buat kamu yang belum bekerja atau masih mahasiswa kemudian libur kamu bisa coba deh bikin jadwal belajar 12 jam sehari atau lebih ya jadi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam nih kamu coba bikin jadwal ya tentu saja kamu harus sholat kemudian makan dan sebagainya ya kamu atur jadwalnya kalau bisa belajar selama 12 jam atau lebih sehari ya sehingga kamu dapatkan materi yang akan diujiankan ya baik itu router maupun switchnya dan yang keenam ini kamu harus latihan soal ujian nah ini kamu bisa pakai simulator ujian yang ada di internet kamu mau coba kira-kira soal ujian siskonya itu seperti apa ya dan ada pepatah bilang kalau kamu mau menjadi suatu master atau ahli di suatu bidang maka kamu harus berlatih selama 10.000 jam ya atau beberapa tahun jadi jangan bosan dengan apa yang kamu cita-citakan ya semoga dengan mengikuti saran ini ya kamu berhasil mendapatkan sertifikasi sisko ya CCNA, CCNP dan CCIE seperti beberapa teman saya di Indonesia yang udah sekarang ini bekerja di luar negeri karena punya sertifikasi sisko ya nah mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas bagaimana belajar untuk ujian sisko router dan switch untuk sertifikasi CCNA kemudian CCNP dan CCIE nah buat kamu yang udah nonton video ini kamu bisa kasih like kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu dan bagian video ini ke teman-teman kamu ya biar mereka juga belajar apa yang kamu tau kemudian kunjungi blog saya linknya ada di bawah video ini juga dan buat kamu nih yang belum subscribe tadi ya ayo dong di klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya ya atau bell-nya jadi kalau ada video baru dari saya itu nanti akan muncul notifikasinya di youtube kamu oke makasih sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati